sedikit ilmu yang kita miliki untuk betul-betul kita amalkan sehingga bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita bagi generasi-generasi kita insya Allah kalau generasi-generasi kita memberikan melihat sekaligus setiap hari melihat dan melihat keteladanan dari semua yang ada di kita ini insya Allah anak-anak kita akan menjadi lebih bagus lebih baik daripada kita tadi saya matur bahwa di Purworejo di Indonesia pada umumnya di Pulau Jawa pada umumnya yang banyak adalah mawakuita khasana tutnuturi tok sehingga pek mengelenglah konitir nyuntang apunton kalau wakuita khasana awit badi nikah sambun wakuita khasana ini kekalitan pun kalian kehidupan gitu kemudian kalau kita kaitkan dengan bulan setiap bulan maulid kita selalu mendengarkan peringatan maulid isinya juga mawakuita khasana kemudian bulan rojab rojabiah juga kita sering mendengarkan mawakuita khasana tetapi yang berkaitan dengan uswatun contoh keteladanan itu yang harus kita tingkatkan tidak hanya sekedar nuturi singapik tapi juga nyontoni tingkah laku yang bagus ini harapan dari Bapak Bupati hal hal tiga hal ini yang harus dikedepankan di Madrasah Sanawiyah Al-Islam Jono ini mudah-mudahan keluarga besar Al-Islam bisa betul-betul menjadi panutan bagi kita semua dan anak-anak kita semua harapannya semoga Madrasah Sanawiyah Al-Islam ini semakin besar semakin berkualitas dan semakin di dunjung dikagumi oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Purwodz dan Indonesia pada umumnya sekian kurang lebihnya mohon maaf terima kasih atas beradaan Bapak Ibu Bilahi Taufiq Walidayah Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh We would like to say thank you very much to both the honorable Mr. Casino for his great speech thank you very much sir salam ijutali muhaddoraduddiniyah ilal mukarram al-ustad toifur mawardi minal mahat darut tauhid gedung sari purwarjo tafaddal mashkuro selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah abduhu wa rasuluh Allahumma sallim wa salim wa balik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammad ahonatul muhammad al-fatihhili ma'uhrik wa hathidini ma'asabah nasiril hakki bilhak Walhaji ila siratikal mustahim Wa ala alihi wa sahbihi haqa qodlihi wa middarihi al-azim Amma baktu Pimpinan sekolah Sanabiyah Penyanyi pun Al-Mukarram Bapak Mujibur Rahman Nuri agak Kodokulo kejangu Pak Adi Sumedhi ini Kami kawanak Kodokulo kebyen Kodokulo kebyen Yuk poro rawu setoyo Saking Bapak Dandamwil Pak Kapusek Bapak Kepadisa Tokoh-tokoh masyarakat Poro kiai inggang rawu Setoy balumati Poro asadidah Poro guru-guru Setoy ngomong akun Poro siswa-siswi inggang Hadir muka-muka Saket bahagia Tunyua akhirat Atatai Jenangan Rawuh Ponton dikipaginan Sekolah Sanabiyah Al-Islam Juno Diki pun terkenalkan Jaman ciri bulu Alhamdulillah Sampai sekarang Esir hidup Mager-mager Muka-muka kemanfaat ilayu milkyamah ada muku-muku lari-lari enggak sekolah temeniki sekolahan sanabiah sakit wong teti wong pico dunyuh tubuhki akhirat bahagia dunyuh akhirat al-fatihah ma'udzubidham isyantan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim iya kena'budu iya kena'budu iya kena'as ta'inuh tersirot al-mustagim sirot al-adhi ranahum tarihim ghanudu biadihim muradulin wong ato sedi'kana niki sekolah sanabiah ini kan sekolah yang ada pelajaran agama kata berarti kurabadi matur caro agama bapak mucit turman nanti pake pokoknya tambah mantap agama ini rizki itu macam dua ada rizki hissi ada rizki maknawi ada rizki hissi ada rizki manawi rizki hissi ini ini ada rizki maknawi ini ku jana' mahnut bangtuwa ini ada pelajaran pelajarannya diralai gampang nilai tinggi rizki maknawi namanya rizki manawi anak manut bangtuwa buju manut bangtu ranang ini ku rizki maknawi lah untuk melancarkan rizki hissi bagaimana untuk melancarkan rizki maknawi bagaimana ini coro habib abdullahu al-hajad ada busuru untuk melancarkan rizki hissi ini ku nek baru subuh tengok-tengok sampai terbit matahari beri-biri dan insyaallah usaha bakso hissi bakso dunyong atau ini pancah sebelum kita kerja coro fisik jual-beli madul ini ku diawali baru subuh sampai terbit matahari baca berit wazukurulloha kasirun la'allakum tufrihun zikir ya Allah sengakeh la'allakum tufrihun supaya serogabih dadi wong bodoh bejo iturah ajaran al-kul'al-kirim muka-muka kelonyan termasuk gelungan wong bejo Allahumma amin diki rizki hissi keno coro sa'ne kiki ok mementerikan rizki hissi panggih ingin janyani lebih penting rizki maknawi rizki penting lebih penting rizki maknawi anak manut pemikirannya baik kadang manut pikirannya kurang pas manut wong tua manut ini kurang cerdas anaknya kadang-kadang kadang-kadang sampai terbenam terbenamnya matahari itu dijaga betul-betul insyaallah rizki maknawi lancar ngodhan iku panggih keno perbedaan konjeng yang berakidah ahli sunnah wal jamaah dengan muktajilah karena sekarang orang-orang banyak yang masuk dalam muktajilah tanpa rasa karena rasional takjilah wong muktajilah niku nobo perbedaani ahli sunnah wal jamaah satu kalau kita mengatakan quran itu pokok pertama lejeng akal kita membenarkan al-quran apa yang dikatakan al-quran kita mengatakan benar kalau muktajilah batin akal yang pokok utama quran membenarkan akal bukan akal membenarkan quran tapi quran membenarkan akal jika ada quran bertolak belakang dengan akal maka itu quran ditakwili menurut akal contoh kulonjeng berakita di sunnah jamaah Allah jika wujuhun nadirah ilah rubiha nadirah wujuhun nadirah besok di surga wajah-wajah bercahaya nadirah ilah rubiha melihat pada Tuhannya ahli sunnah wajamah mengatakan besok di surga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita ahli surga Allahumma amin muktajilah mengatakan tidak bisa lihat Allah berdasarkan Al-Quran rubiha arini ang zur ilik rubiha arini duh pengiran kulo arini meruh nopayan ing kulo ang zur ilik potes kuwani ngali panjeringan Allah nanti kola lantaroni lantaroni rabakal bisau meruh so basiro ing insun Allah jadi muktajilah berdasarkan lantaroni lan untuk selama-lamanya di dunia tidak bisa melihat Allah juga di akhirat tidak bisa melihat Allah karena Allah itu laisa kamitihi syi'u wahwas zami'ul basir tidak seperti apapun yang bisa lihat oleh mata itu kan empat macam nopo pertama jauhar mulkul jirim bentuk barang jirim arot yang datang baru abang hijau empat nur cahaya sedangkan Allah bukan jauhar bukan arot bukan nur bukan jirim yang bisa lihat oleh mata itu salah satu empat tadi Allah tidak bisa dilihat walaupun di akhirat akhirnya ayat ila rabbihan nazirah ditawiri wadahkan nas'al quran wujuhun nazirah ila rabbihan nazirah wajah-wajah yang bercahaya melihat Tuhannya ila bagi kita manane maring pengirane kita melihat karena multasirah beritikot bahwa Allah itu tidak merupakan jauhar arot jisim nur maka walaupun di akhirat tidak dilihat terus ila manane bimana ala ala ni'am dari surga melihat kenikmatan dari Allah tidak bisa lihat Allah langsung itu multasirah dua dan ini anak-anak sekolah cocok multasirah karena keluar terakan keluar jengan kan berakidah ahli sunnah wal jamaah muka-muka mati-mati pun berakidah ahli sunnah wal jamaah karena sekarang yang dikebur-keburkan itu seolah pas contohnya NU karumatiyah yang masalah orang bismillah di GKRK yang menggunakan bismillah ahli sunnah yang orang bismillah orang ahli sunnah yang orang bismillah bida orang bismillah ahli sunnah sisi bunuh batul-ngaten 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 kayaknya itu ini ku perbedaan tentang buruk tidak pengaruh pada akidah kita perbedaan tentang buruk tidak pengaruh kepada akidah ahli sunnah dan tidaknya kalau saya kira orang bismillah orang orang ahli sunnah orang batul karena madhab maliki juga ahli sunnah tapi makruh baca bismillah madhab syafi'i imam syafi'i muridnya imam malik mengkatakan wajib mojo bismillah nah ini perbedaan dalam buruk tidak pengaruh dalam akidah maksudkan coro imam syafi'i wajib mojo bismillah coro imam malik makru mojo bismillah coro imam ahmad bin hambar sunnah mojo bismillah itu perbedaan madhab tidak pengaruh kepada akidah kita tetap maliki ahli sunnah syafi'i ahli sunnah ini kadang kadang kita yang orang orang mojo bismillah orang ahli sunnah lah lagi salah pulang jengan mojo Allah mahdi ni imam syafi'i tunggu kunud bagi imam syafi'i setelah setelah ruku gitu iklidal sunnah af'ad baca kunud setelah ruku bagi maliki mojo kunud sebelum ruku baca kunud sebelum ruku madhab maliki niroh hambari supuh tidak disunatkan baca kunud yang disunatkan baca kunud sholat witir jadi setiap hari sholat witir baca kunud itu madhab hambari nek hanafi orak kunud kunud tidak pengaruh pada akitah kita tidak tidak orak kunud orak disudah tidak yang pengaruh dalam akitah perbedaan kita dengan muktazilah kulonjenengan di dunia sekedar ikhtiar usaha sekolah usaha usaha lulus ijazah geluru pekerjaan usaha yang menentukan hasil dan tidaknya Allah subhanahu wa ta'ala alisuna wal jama'ah karena Allah menjadikan segala sesuatu ada sababnya karena membuat segala sesuatu ada sababnya kita namanya pakai sabab namanya pakai usaha tapi yang menentukan hasil dan tidaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala monggo mbah kelihman masyaallah monggo bahagiai sihat bahagiai monggo 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 di bahagiai di sunnah wal jama'ah menentukan silah aku tekau ini aku karep aku mra karep mraiso tekau jadi aku tekau ini aku karep ini aku mra karep mraiso tekau jadi pekerjaan kita tidak disadakan kepada Allah subhanahu ta'ala tapi kepada kehendak kita ini kalau kita kan apa yang dihendaki Allah kita semua akan terjadi yang Allah tidak mengendaki tidak akan terjadi kita semua buatan Allah tapi pekerjaan kita dari kehendak kita ini aku gelam jadi ini aku gelam jadi yuk ngontrol sekolah lain makan sekolah sekolah kita hanya sekedar usaha yang menentukan Allah ini sekolah makan apa lah kebetulan gengin itu kena mutazilah karena kita itu sekedar usaha yang menentukan semua Allah subhanahu wa ta'ala hasil kita dari Allah itu hanya sekedar usaha kalau mutazilah uang perbuatan kita dari kendak kita hasil dan tidaknya terserah kita terbang muka-muka selamat Allahumma amin cerita dulu ada Imam Azamah Shari yang punya kitab Tafsir Al-Kashaf Tafsir Al-Kashaf itu terkenal Imam Azamah Shari Imam Bedawi itu kalau ada kata-kata kola shaykhon nanti kola shaykhon dua shaykh fit tafsir yang dimaksud Imam Bedawi dan Imam Azamah Shari beliau mukim di Mekah kebetulan tangga Masjidil Haram Masjidil Haram kan Baitullah Tunggu Baitullah punya jurukan Syih Zamasari Jarullah tanggani kusdi Allah jurukannya Syih Zamasari jarullah tanggani kusdi Allah karena beliau ngalim dan rasional bicaranya sehingga orang-orang yang berakidah ahli sunnah jamah luntur akidahnya banyak karena dalam debat kalah argumentasinya sehingga banyak orang ahli sunnah yang lengser ikut muqtazilah bicaranya masuk akal semua ramuqtazilah sebetulnya ahli sunnah lebih rasional tapi kadang-kadang yang ahli sunnah kurang pandai yang ahli sunnah kurang pandai akhirnya banyak yang tergelincir dalam akidahnya sehingga meh kokot ahli sunnah ya masih banyak tapi wis ukeh semal muqtazilah ada seorang wanita yang shorihah bilang semua ruang tuanya pak mbak inggiyo pak kulo jipun kawin kekale sejama sari pak adan mbak inggiyo kulo jipun nunggu saya ini akan menengsi ini nombok kulo seng leren nombok kulo seng leren nombok kulo seng leren nombok kulo seng leren itu penghinaan sama pengajian demikian namanya itu penghinaan pak pengajian kulo dundang mbak seng leren tinggal kuyon seng leren nombok kulo seng leren demikian itu orang muqtazilah luar biasa habis menguasai mekah ada seorang wanita yang shorihah bilang sama orang tuanya pak mbak inggiyo kulo dipun nikahkan dengan sejama sari pak orang tuanya marah syiratak jirik kejirik tekan tuwa tekan semuduh gedini berakidah adi sunah wajah ma'ah kok malah kepingin dinikah orang muqtazilah sangat tidak menghormat dengan peningkatan tua kamu akhirnya ini anak perempuan yang shorihah matur pak bukanlah saya itu tidak menghormat pendidikan bapak pak tapi saya minta dengan rahmat pak kulo dinikah kejirik jama sari bukanlah saya ingin jadi orang muqtazilah bukan tapi saya melihat orang-orang ahli sunah awal jamaah luntur dengan argumentasinya sejama sari luar biasa bicaranya ini kulo dinikah kejirik sejama sari insyaallah bukan bukan saya luntur akidah saya saya ingin melunturkan akidah saya sama sari biar biar jadi orang yang berakidah halis sunah wal jamaah akhirnya ingatan aku tak usaha ini akidah ini yang perlu jadi usaha kita sekedar ikhtiar yang menentukan Allah usaha kita bisa menentukan jubul-jubul keren untuk menentukan sawah untuk rumah berhasil tidak stress orang dikeren kerasan kesti Allah terbang bahasa ngotin suwan Pak Yai semudah kursat Allah mampu kaping kali kurok ada anak istri Pak Yai yang insyaallah tidak mengecewakan tentang rupa dan akhlak saya minta berkah Pak Yai kalau bisa Pak Yai nikahkan dengan anak istri saya ya kumpangnya gelap kalau kalau kurok kan rabian masih ada jatah itu di nikah ini malam pertama kita usaha menentukan Allah ini kita kita menempahkan 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 penalti keram penalti keram Masya Allah kan kita buatan Allah pekerjaan kita jadi kehendak kita ini Allah orang ngerasa akhirnya ada hati. Nah ini wongsi soli hal itu mirip orang lain kaya dongannya Siti Asyah dari Fir'aun. Siti Asyah